Halo guys, ketemu lagi dengan IPTEC51 Kali ini saya akan membagi pengetahuan tentang basic atau dasar dari listrik instalasi rumah kita Nah ini hanya basic ataupun dasar pengetahuan umum Supaya apabila ada masalah dengan listrik di rumah kita Kita tidak gagap gitu ya Terus bagaimana, ini bagaimana, itu seperti apa dan lain sebagainya Jadi setidak-tidaknya kita akan memahami tentang listrik itu sendiri di rumah kita lah Tidak perlu di gedung-gedung dan instalasi besar lainnya ya Oke yang pertama kita harus pahami dulu Jadi kita harus memahami listrik ya Supaya kita bisa mengendalikan, kita harus pahami dengan listrik itu sendiri Yang pertama, karakter tentu semua orang tahu ya Karakter listrik ini ya nyetrum Nah itu sudah jadi, sudah paham lah ya semuanya Jadi kita harus hati-hati ya, namanya listrik ya nyetrum gitu ya Tapi lagi-lagi bagaimana supaya tidak nyetrum Kita lanjutkan teorinya gitu ya Sekarang nanti diperhatikan Listrik itu akan nyetrum jika Jika kita itu menjadi penghantar Jika tidak menjadi penghantar, ya tidak akan Contoh, listrik akan nyetrum jika kita pegang strumnya Atau kita nyentuh Live-nya Atau plus-nya Kemudian tangan kita ke tembok misalkan Atau kaki kita ke lantai Ataupun kita naik tangga aluminium Ataupun Pokoknya apa-apa yang menghantar Maka kita akan kesetrum Tapi dijamin 100% tidak akan nyetrum listrik Jika juga jika Kita itu berdiri di Kayu yang kering Misalkan di atas meja Atau di atas kursi plastik Ataupun di tumpukan kain Ataupun di Pokoknya apa yang tidak menghantar listrik Kita tidak akan pernah kesetrum Walaupun kita pegang positifnya Gitu ya Jadi kita akan kesetrum jika kita jadikan penghantar Nah Tapi Itu Jangan dilakukan Lebih baik Kalau mau Ini listrik Mengendalikan listrik Itu gampang-gampang aja Tinggal maju ke depan sana Ceprekan Cepret Sudah Mau pasang colokan Mau cabut-cabut Kalau kita takut ya Kalau mau cabut-cabut Cabut-cabut Kan gak ada salahnya Tinggal matikan doang Itu demi keamanan gitu ya Demi keamanan Jadi Gak usah takut dengan listrik Listrik itu kan gampang Tinggal matikan CP CP juga udah Gak akan ada strum Jadi gak usah takut Ya Oke Ini Saya kasih Gambar ya Contoh Kita kasih wiring Supaya lebih Lebih gampang memahami Kita lihat dari tiang listrik Itu yang ground Dia ground Itu akan langsung masuk Kemana-mana Ruang tamu Kamar tidur Dapur Dan sebagainya Semuanya nyambung Itu untuk yang ground Langsung ya Langsung aja Kemudian Kemudian Untuk yang plus Itu plus Masuk ke meteran Yang warna kuning Itu meteran Kemudian Yang hijau itu CB MCB Itu ada meteran Di bawah meteran Kemudian Masuk ke dalam tembok Itu ada Sekering Sekering dalam rumah Biasanya Itu pasangan PLN Nah Kemudian Outputnya Kabel plusnya itu Yang merah itu Nyetrum itu kan Nah itu akan Sambung ke colokan Colokan rumah Kemudian kamar tidur Dimana itu langsung Nah itu Di cabang-cabang Gitu aja ya Udah Khusus untuk lampu Itu ada saklarnya Khusus untuk lampu Kita lihat listriknya masuk Cetrek Dan on Kemudian kita tekan lagi Cetrek Mati Nah itu untuk Lampu Itu tadi Animasinya ya Seperti itu Saya rasa kalian Pasti paham lah Ini supaya kalian Paham aja Bahwa listriknya Seperti itu Kemudian kalau mau Nyambung Nyambung baru Mau buat colokan Mau nyambung lampu sendiri Mau apa Sebaiknya gunakan Kabel yang Standar Jangan karena kita Pengen Efisien Pengen Apa namanya Ngirit Gitu ya Itu Banyak menyebabkan kerugian Lahan Nanya kabel Nyambung kabel Berapa siarga kabel 5 meter Gitu kan Lebih baik beli yang Bagus aja sekalian Jangan Jangan suka Menyontoh Atau menggambangkan Ah yang disana Oke disitu Oke ini Gak masalah Kata yang Kata punya toko Juga oke Jadi Jadi kita sendiri Yang harus punya Kesadaran bahwa Listrik itu Jika kelebihan Beban Sebenarnya Dia harusnya Trip Harusnya Jepret Dia kan Kalau kelebihan Beban Maka dia akan Trip Tapi listrik itu Sifat listrik Juga punya Menyebabkan Panas Jadi kalau Bad contact Contactnya Gak bagus Kabelnya Gak bagus Dia menyebabkan Panas Lama-lama Anget 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 Gitu Kemudian akan putus Satu persatu Dan lama-lama Dia akan mengeluarkan Api Api inilah Yang akan Menyebabkan Kebakaran Jadi kalau Kongset itu Ya gak akan Menyebabkan Kebakaran Namanya Kongset Pasti Jepret Kalau Kongset Ya Malah Aman Pasti Jepret Itu rumah Cet Sudah gak Mungkin Kita ada Tiga Lapis Kalau Yang Ada Sekring Ada MCB Ada Kalau meteran Token Ada Satu lagi Jepret Disitu Jadi ada Tiga lapis Pasti Jepret Yang bahannya Justru Kalau kalian Masang Kabel Kecil Tadi Kabel Kecil Pakai Lampu Besar Atau Kabel Kecil Dicolokin Ke Mesin Cuci Itu Masalahnya Bukan Kongset Bukan Kelebihan Beban Bukan Dia gak Gak Jepret Karena Merasa Gak Kelamir Beban Istri Gitu Saya Bilang Tadi Karena Dia Bad Context Sebenernya Dia gak Tahan Gitu Ya Gak Tahan Panas Panas Dia Lama Lama Kabel Putus Satu Satu Setelah Sedikit Dia Akan Mulai Mengeluarkan Percikan Api Nah Dari Sinilah Asal Muasal Kebakaran Karena Listrik Itu Terjadi Gitu Ya Oke Kalau Kita Mau Nyambung Nyambung Kabel Kek Nyambung Apa Gitu Ingat Yang Tadi Pokoknya Yang Satu Satu Kabel Kabel Yang Satu Ini Dia Ground Itu Langsung Mau Kemanapun Dia Ground Dia Gak Perlu Diputus Untuk Colokan Pun Sama Untuk Stop Kontak Itu Sama Colokan Itu Yang Plus Nya Atau Live Nya Dia Akan Langsung Ke Secering 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 Rumah Itu Secering Dulu Kesana Karena Dia Nanti Yang Trip Kalau Ada Kongset Dia Trip Listrik Listriknya Akan Mati Kalau Untuk Lampu Tadi Stop Kontak Kan Gak Gak Pakai Saklar Kalau Lampu Sama Pakai Jalur Yang Sama Juga Kabel Sama Juga Cuma Di Ikat Di Sambung Dicabang Masuk Ke Saklar Masuk Lampu Udah Simple Mau Itu Lampunya Satu Lampu Dua Lampu Tiga Lampu Empat Lampu Lima Lampu Lampu Tujuh Lampu Sepuluh Ya Sama Seperti Kita Misalkan Kita Masang Air Pakai Pipa Gitu Ya Pipa Kalau Mau Keluarnya Satu Ya Keranya Satu Aja Kalau Mau Keluarnya Sepuluh Ya Beli Keranya Sepuluh Tinggal Di T Sepuluh Kayak Di Masjid Itu Buat Namanya Udhu Rame Rame Ya Kayak Itu Listrik Sama Kabel Positif Kabel Live Sambung Set Nanti Cabang Connect Saklar Lampu Connect Saklar Lampu Seperti kita Masang Pipa Air Gitu Ya Nah Grow Nya Otomatis Tadi Nyambung Kemana Mana Satu Kabel Itu Nyambung Set Kelampu Satu 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 Listrik Instalasi Di Rumah Kita Itu Kalau Masang Sekarang Kalau Misalkan Investigasi Tiba-tiba Lagi Nonton TV Atau Tengah Malam Tiba-tiba Trip Kalau Kalau Bukan Token Habis Mati Lampu Giliran Ataupun Jakana Kongslet Nah Jika Rumah Kita Tiba-tiba Mati Yang Tadinya Biasa Tidak Mati Normal Bukan Kelebihan Beban Kalau Kelebihan Beban Pasti Kita Tahu Kelebihan Beban Mati Kita Tahu Dinyalakan Lagi Biasanya Hidup Kalau Kongslet Biasanya Kita Naikkan Tek Anjlok Lagi Cetek Anjlok Lagi Itu Bagaimana Cara Mudah Cara Mudah Kita Mencari Penyebabnya Langkah Darurat Paling Awal Adalah Gini Matikan Dulu Saklarnya Semuanya Off Kan Dulu Off Aja Semua Tek Semuanya Ingat Semua Lampu Matikan Aja Yang Biasanya Lampu Colokan Cabut Juga Cabut Oke Udah Kemudian Cabut Semua Stacker Atau Stop Kontak Colokan Yang Nyolok Ke Listrik Semuanya Kulkas TV Dispenser Rice Cooker Pompa Air Lampu Pokoknya Apa Yang Nyolok Berbentuk Nyolok Cabut Semua Pasti Ingat Juga Lah Gak Mungkin Rumah Sendiri Enggak Ingat Ada Colokan Dimana Itu Cabutin Semua Setelah Cabut Naikkan CB Kemudian Kita On Lampunya Satu Per Satu Dan Perhatikan Cetek 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 Nyala Bukan Penyebab Terus Lampunya Dulu Kalau Lampu Semua Udah Nyala Dan Gak Bermasalah Colokannya Kita Colok Kembali Yang Tadi Kita Ceputin TV Kulkas Pompa Air Satu Persatu Sambil Kita Perhatikan Mana Yang Membuat Jepret Kita Langsung Ketemu Kok Itu Langsung Ketemu Aja Jadi Pasti Kalau Ada Colokan Pasti Langsung Ketemu Itu Gampang Udah Begitu Aja Caranya Kalau Jepret Juga Berarti Itu Adalah Instalasinya Jadi Instalasinya Instalasi Utama Itu Sudah Pasti Antara Ground Dengan Positif Atau Life Dia Kongslet Menyatu Ya kan Sudah Pasti Kongslet Menyatu Makanya Dia Trip Itu Sudah Dijamin Nah Yang Menjadi Kendala Bagaimana Cara Kita Mengatasi Jika Tadi Bukan Lampu Seluruh Rumah Yang Penyebab Ataupun Semua Colokan Penyebab Pertama Adalah Cari Atau Investigasi Dulu Listrik Yang Tambahan Biasanya Rumah Kita Kan Ada Yang Bawaan PLN Misalkan PLN Masang Masang Meteran Kita Dikasih Lampu Biasanya Berapa Titik Di depan Di belakang Dan sebagainya Biasanya Kan Gitu Itu Apekan dulu Karena mereka Spesifikasinya Sudah ada Biasanya Bikinan PLN Bagus Kabelnya Juga Bagus Jadi Seharusnya Normalnya Itu Jarang Kemungkinannya Nanti Masih Kebelakang Nah Selain Cari Yang selain Itu Dulu Cari Kabel Yang Kemungkinan Pernah Dipasang Oleh Kita Maupun Oleh Orang Lain Yang Kemungkinan Jika Terlalu Banyak Kabel Pastikan Kabel Kabel Yang Terlihat Tidak Standar Misalkan Ada Kabel Yang Bulat Ada Isi Dua Isi Tiga Gede Itu Juga Jarang Rusak Suspek Biasanya Ada Kabel Yang Dua Berdempet Kini Kabel Biasa Kabel Merah Hitam Kabel Putih Kabel Audio Dipasang Dipakai Pastikan Itu Jika Perlu Potong Aja Kabel Tek Tek Nanti On Kan Lagi Jadi Kabel Kabel Standar Ini Bahaya Yang Kabel Tambahan Kemana Pun Taman Kedapur Kemana Kan Biasanya Pasti Kita Suka Nambah Suka Nambah Sendiri Tentu Pocolokan Banyak Dan Sebagainya Itu Sudah Umum Di Indonesia Seperti Itu Jika Perlu Potong Aja Dulu Potong Nanti Gampang Disambung Lagi Jadi Pastikan Ini Dari Mana Kabel Sambung Sambung Pastikan Sambung Sambung Tidak Ketarik Itu Karena Kalau Mencari Seluruh Rumah Pasti Kalau Tanam Tembok Kemudian Dipasang Lepas 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 Biasanya Kuat Tukang Listrik Juga Sudah Menggira Kalau Ditanam Itu Seperti Apa Tidak Mungkin Kabel Kecil Ditanam Karena Pasti Kalau Rusak Nanti Bermasalah Selain Juga Gampang Memakaran Ketiga Ketiga Mana Yang Paling Mungkin Itu Ada Bocor Misalkan Basah Di dapur Misalkan Tempat Westafel Dan sebagainya Ada listrik Di bawah Di pompa air Bisa ada colokan Juga Bisa saja Di colokan Dalamnya itu Ada Mengandung air Sehingga Kongselet Dan juga Akhirnya Menyebabkan Trip Atau Di kamar Mandi Ataupun Di teras Rumah Yang Pokoknya Yang Kemungkinan Kemungkinan Terkena Air Oke Itu Saja Kayaknya Investigasinya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Kemudian Like Dan Juga Di Share Kepada Teman-teman Kalian Semua Manalah Tahu Ini Juga Ada Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Gitu Ya Oke Terima kasih Salam Iptek 51 Bye Bye